Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggok di dalam program kita Bijaksana Bersama Kitab Amsal. Amsal 25 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Amsal 25 ayat 17 Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu nanti ia bosan lalu membencimu. Janganlah terlalu sering mengunjungi tetanggamu kalau-kalau ia menjadi bosan dan membenci engkau. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lagi-lagi di sini Amsal menyebutkan kesenangan orang lain yang tidak boleh kita turuti terlalu berlebihan. Yaitu kesenangan mengunjungi teman-teman kita. Kalau ada orang lain yang suka berkunjung kepada tetangga teman tiap hari dia kunjungi saja ya. Maka kita sebagai orang Kristen belajar atur waktu untuk mengunjungi tetangga kita. Amsal mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana ya. Kalau ada orang lain yang di mana mereka punya kesenangan kunjungi orang tiap hari tetangganya, temannya, tidur, bangun di situ, makan di situ. Tetapi Amsal mengajarkan kepada kita untuk kita berwaspada dan berhati-hati. Kalau kesenangan indrawi yang berlebihan bisa membuat diri kita menjadi bosan, maka kesenangan mengunjungi teman ini juga bisa membuat orang bosan atau sesama kita bosan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi bagian dari kesopanan bila kita kadang-kadang mengunjungi tetangga kita untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian kita terhadap mereka. Dan untuk saling mempererat talikasi serta menambah keakrapan satu sama lain. Kita pun akan mendapat kepuasan ataupun keuntungan dari percakapan kita dengan mereka. Waktu kita kunjungi tetangga kita, teman kita, kita biasakan membangun talikasi kita, keakrapan kita, dan bahkan ada nilai-nilai hidup yang bisa mereka bagikan kepada kita. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya ketika kita memiliki pergaulan yang baik, berteman dengan teman-teman ataupun tetangga kita yang kualitas, memiliki kualitas hidup, yang memiliki dampak positif kepada kita, dalam diskusi-diskusi kita ketika kita berjumpa, pasti kita akan mendapatkan keuntungan dari percakapan-percakapan tersebut. Yang kedua, di dalam Amsal 25 ayat 17 ini menasihatkan, sudah merupakan hikmat dan juga tata kerama bagi kita untuk tidak menyusahkan teman-teman atau tetangga kita apabila kita mengunjungi mereka. Ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita datang kepada teman atau juga tetangga kita, janganlah terlalu sering berkunjung atau terlalu lama tinggal atau sengaja datang pada waktu makan atau menyibukkan diri dengan urusan-urusan keluarga mereka. Kadang-kadang kita ini kunjungi teman, tetangga, kita sampai urus-urusan pribadi mereka. Amsal mengajarkan hati-hati. Ada tata kerama, ada etika, ada batasan. Dan bahkan dikatakan di sini, kalau kita melakukan hal tersebut dengan mencampuri urusan keluarga tetangga kita atau teman kita, kita juga suka berkunjung dan mungkin kita akhirnya tinggal di situ, kita tidak ngomong, kita tidak apa, di sini dikatakan bahwa kita menyibukkan diri dengan urusan-urusan mereka, pada akhirnya, kita sendiri menjadikan diri kita murahan, rendah, dan bahkan mungkin bisa menyusahkan orang lain. Teman atau tetangga kita yang diserbu dan dihantui oleh kunjungan-kunjunganmu akan menjadi bosan terhadap engkau, lalu membenci engkau. Dan apa yang seharusnya meningkatkan persahabatan, malah akan menghancurkannya. Karena itu, mari kita atur waktu kita ya. Sebagai teman, sahabat, ada batasan-batasan, kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Ini nasihatkan Amsal bagi kita. Kalau ada orang lain yang suka mencampuri urusan orang lain, biarlah, itu urusan mereka. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Amsal 25 ayat 17 menasihatkan kepada kita. Setiap ada kesempatan ketika kita kunjungi, lebih baik kita pergi dalam suku kunjungan ibadah, kita pergi untuk berbicara tentang usaha, bisnis, pengembangan, daripada kita gibah, bicara, tidak ada guna, dan mencampuri urusan orang lain, pada akhirnya justru perkunjungan kita kepada rumah orang tersebut, kepada teman atau tetangga kita, justru menimbulkan kebencian. Yang rencananya untuk mempererat tali persaudaraan, tali kasih, justru menimbulkan kebencian. Pernah pengalaman, Bapak Ibu Saudara, ada salah satu family, kami, yang, waktu saya masih kecil, setiap, dia kalau datang ke rumah, Papa saya itu selalu beritahu kepada saya, bilang Papa tidak ada. Karena setiap dia datang ke rumah, pasti minta duit. Setiap kerabat ini datang ke rumah, pasti akan minta uang. Dan saya masih ingat ketika itu, saya kelas 3, kelas 4 SD. Beliau ini suka datang ke rumah, dan ngomong, Papa ada. Dan Papa saya selalu berpesan, beritahu, bilang Papa tidak ada. Dari sini saya langsung teringat, peristiwa waktu saya masih kecil, dengan nasihat Amsal 25 ayat 17. Terlalu sering kita mengunjungi, tetangga kita, kerabat kita. Jangan sampai bukan tali kasih yang kita bangun, tapi justru kebencian yang timbul. Karena setiap kita pergi, kita bukan bicara bisnis, bicara usaha, pengembangan diri, bicara sesuatu yang membangun, atau hal-hal rohani. Tapi kita pergi hanya menyusahkan orang lain. Kita pergi minta-minta. Akhirnya, hidup kita bukan menjadi berkat, dan bahkan kehadiran kita dalam perkunjungan-perkunjungan itu, bukan mempereratkan alikasi, justru menimbulkan kebencian dari tetangga kita, atau teman kita. Kiranya kita menjadi bijaksana, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, terkhususnya dalam membangun hubungan relasi, dalam pertemanan maupun persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom.